Untuk menjadi seorang advokat, itu harus serjana hukum, harus ujian, harus berpraktek, magang minimal 2 tahun untuk menjadi itu. Tidak semudah itu, beda dengan pekerja seni atau artis hanya dengan casting, dia bisa menjadi karirnya. Dan tidak sepantasnya seorang pekerja seni menghina dengan kata-kata yang sangat tidak berpendidikan. Si A, si Lubis. Nah, ini kan tidak. Dia menyebut lawyer. Lawyer itu banyak loh. Di Indonesia kalau kita kumpulin ada berapa ratus ribu. Apa tuntutan ya Pak? Tetap kami akan mengawal kasus ini sampai ke persidangan. Dan kami akan mengawal dari proses penyidikan hingga penuntutan dan harus di persidangan. Dan kita siapkan bukti-bukti yang kuat. Saya maafkan, tetapi proses hukum jalan terus. Pak, ini sendiri merasa ini pengalian isu. Kok yang kasus sebenarnya kan pihaknya galih dengan virus gitu? Kalau dia katakan ini pengalian isu, justru sebaliknya dia, kenapa? Dia bukan para pihak. Dia bukan dari pihak virus terkait, para pihak. Bukan. Dia berdiri sendiri. Jadi, justru kami, kolega-kolega kami, itu adalah hiak. Karena apa? Kami ditunjuk bertindak untuk atas nama dan dilindungi oleh undang-undang. Bertindak untuk atas nama klien. Bang, buktinya apa aja sih bang? Bukti-bukti sudah kita serahkan di Polda Metro Jaya. Ada beberapa konten sudah kita print, dan rekaman-rekaman plastik sudah kita serahkan untuk alat bukti. Dan saksi-saksi sudah mungkin dalam waktu dekat akan diperiksa. Tidak ada otaknya, kalau tidak ada otaknya, tidak mungkin dia bisa jadi otaknya. Yang dibilang nggak ada otaknya, ini bukan bang? Ya, seperti ini. Ini katanya seluruh loyat Indonesia. Nah itu. Dan perlu kalian ketahui juga, saya bertindak di sini, tidak ada urusan dengan ikan asin ya. Saya membela kepentingan profesi advokat. Jadi, surveillance dengan ikan asin lah, apa itu. Tidak pansos juga ya? Ya, tidak pansos juga. Kami ada dasarnya. Dasarnya apa? Selaku dari anggota Kongres Advokat Pemirsa Hanun Lubis, kami merasa harus membela kehormatan kami. Bang, ini kita kan meradang tuh di Instagram-nya kemudian dilakukan. Apa yang sudah ditangkapnya sebelumnya? Ya, mulutmu harimau-mu. Ya, dia harus jaga. Sebagai seorang pekerja seni, artis, dia harus menjaga etikud, moral, tingkah laku-kelakuan. Kalau dia seperti itu, ya maaf-maaf. Akan menjadi pengerucut, akan menyaring. Masyarakat ini nggak bodoh, pemirsa, jutaan pemirsa seluruh Indonesia akan melihat siapa sih yang patut menjadi contoh. Dan itu akan lama, akan ditinggalkan. Ya, mungkin dengan cara-cara itu, dia untuk kembali eksis lagi dengan cara-cara seperti itu. Banyak kok artis-artis yang menjaga etikud, ya. Kami pun, saya pun lahir dari keluarga artis. Ayah saya aktor, Zainal Arifin Lubis. Dari dulu selalu mengecap, jaga mulutmu. Tapi Niki ngerasa nggak takut kalau juga? Ya, nggak apa-apa. Kalau sekarang dia boleh katakan tidak takut. Nanti kalau sudah diperiksa, diperiksa ada alat bukti, tidak bisa mengelak, ada petunjuk, ada saksi, ada keterangan ahli. Nanti kayak dulu lagi, begitu masuk nangis, ya kan? Karena ada di lupa, ini nggak waktu dia dikirim ke... Jadi warga binaan di rutan penuh bambu, nangis, sakit, lain-lain, acting itu. Udah nggak jaman, makanya harus pertanggung jawaban dia perbuatannya itu. Setiap, ada beberapa kaksus selalu dikaitkan, dia selalu bikin statement. Nah, Pak sendiri melihatnya seperti apa? Ini ada sesuatu yang salah nggak sih dari dia? Kalau saya melihat, ini ada apa? Hal-hal yang tidak patut. Sebagai seorang pekerja saya ini seharusnya... Urusin aja dia punya kerjaan. Tunjukkan saya sebagai karir, sebagai pekerja saya ini karya-karya dia apa. Kalau dia mau jadi presenter, jadilah presenter yang... Banyak presenter-presenter yang baik. Nggak, kalian nggak bakal kehilangan job. Jangan melecehkan profesi orang. Jangan melecehkan profesi orang. Kita hanya menghargai. Advokat itu dibutuhkan oleh semua lapisan. Dari kalangan kecil sampai presiden sekalipun butuh. Penasihat hukum. Tidak mudah untuk menjadi seorang penasihat hukum. Sekolah, jenjang, karir. Tidak dengan cara casting. Sebentar casting selesai. Tidak. Kalau misalnya kita nonton, abang mau ada pesan apa? Ya, kalau saya melihat, terus berpesan saja. Jaga mulutmu. Kalau tidak, nanti akan menjadi bumerang. Itu saja. Yakin nggak nih, tiba-tiba nasib? Kalau dengan fakta-fakta hukum, alat bukti, sesuai dengan pasal yang ditetapkan dan bukti-bukti, keterangan saksi, saya yakin 100%. Karena apa? Dan kami akan kawal terus. Ingat, kami akan kawal terus kasus ini hingga persidangan. Terlepas natif ponis, tapi harus dia bersalah. Dari semua fakta-fakta yang ada, yang nanti akan bergerak, ancamannya sendiri itu akan bergerak? Untuk undang-undang ITE, pasal 27, ayat 3 itu, pancah lima tahun, ancaman masimalnya. Dan itu bisa ditahan. Jangan nanti kalau ditahan baru nangis. Laporan sendiri kapan sih, Bang? Laporannya hari ini, tadi pagi, jam 10 di Polda Metro Jaya. Nah, mungkin pihak penyidik sudah memberi komentar nggak, Bang? Gimana kasus ini, Ghi? Atau gimana, Bang? Penyidik akan meminta kita menghadirkan saksi-saksi, terangan, alat bukti, ahli ITE, ahli bahasa. Dan kalau tidak saya dengar, Pak OC kali Ghis akan siap untuk menjadi saksi, karena apa? Dia seorang advokat senior. Bang, berarti berapa total anggota yang terdapat? Yang terdaftar itu, yang untuk melaporkan ini ada kurang lebih 45. Ya, dari berbagai, dari berbagai organisasi profesi, advokat. Ada berapa hal begini itu, Bang? Ya, perwakilan dari seluruh Indonesia. Masuknya kali Ghis sendiri, itu sebagai saksi, sebagai apa, Bang? Sebagai saksi, yang notabene dia adalah profesi advokat. Ya. Dan dia sangat-sangat hormat kami sama beliau. Yang dilesehkan, maksudnya Bang Lihatkan, eh sorry, Bang Lihatkan. Jadi begini. Yang langsung, yang personalnya, yang diserangkan. Jadi, kalau kita ikutin berita kontensi yang ada dilakukan oleh Nikita Nur Janian, Jadi, pertama kan, kita lihat, dia mengatakan bahwa Pengacara Gali atau Masari itu adalah pengacara yang tidak punya Apa, lawyer. Yang tidak punya otak. Tidak punya Goblok, eh, tidak Goblok, tolok, dan tidak punya otak, kan begitu. Terasinggu dong. Sebenarnya, saya lihat itu media yang mainkan judul itu. Karena saya nonton di videonya dia ini. Tidak ada omongan begitu. Dia cuma ngomong, Lawyer Tidak Tolol yang tidak punya otak. Ya kan? Ada di tulisannya di situ ya? Tidak ada. Di videonya, Di videonya tidak ada itu. Tidak ada Menunjuk kepada Kumalasari Atau Gali Atau menunjuk kita. Tidak ada. Itu kalau ada begitu, Itu bisa langsung personal kita yang lebih ini. Tidak menyebutkan nama di situ. Tidak menyebutkan nama. Tapi apa yang membuat, Artinya yang membuat Organisasi Advocate lah bisa bilang seperti itu ya, Untuk melaporkan kita Mirzana gitu. Karena Ini tidak merujuk kepada Dia kepada nama Dan kepada person Atau ke kelompok. Tapi langsung menuju kepada Profesi Itu ini yang membuat Sebenarnya dia diluas. Karena dia mengatakan lawyer Yang Yang tolol Dan goblok Tidak punya otak. Kan itu. Jadi lawyer. Semua pengacara ini. Dia bilang tidak punya otak, Goblok dan tolol. Lawyer tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Itu yang membuat ini sangat lebar. Jadi kalau misalnya dibilang itu Ada Dia arahkan ke misalnya Ke lawyernya Gali katanya. Itu berarti tim saya. Itu masih sebatas Kami aja itu. Makanya semua turun. Semua ini. Turun gunung. Udah lawyer-lawyer semua Pada langsung laporin. Dan ada langsung laporin Wakili-wakili masing-masing. Panggilan lagi Kapan emang? Nanti kita kabar. Mungkin minggu depan. Terima kasih Bang. Oke. Bang Nasarudin. Bang Nasarudin. Tidak ada ya. Tidak ada ya. 10 jam ini Bebas Akhir tahunnya. Tapi kan dia harus Jalani hukuman lagi. Oh iya. Kasus. Kasus. Oke Bang ulang Bang. Cukup Bang. Jelasin tuh Bang. Soal Saikul Jamil Bang. Yang katanya. Kata Bang kan katanya Tahun ini bebas dulu. Gimana Bang? Kemungkinan dalam waktu dekat. Tapi pastinya saya belum Apa. Belum tahu. Tapi ada Setelah dia bebas Dijalani Tidak ada Tidak ada yang Menyuapkan. Kenapa Bang? Kenapa Bang bisa Saikul Jamil Bisa dibilang Tahun depan bebas gitu Bang? Ya karena Ancaman dari Ancaman dari Saikul Jamil 2016 kan Dia difonis Tiga tahun Nah untuk Korupsi yang Untuk Bugaan Yang untuk KPK nya Nah itu Kena 5 tahun 5 tahun Berarti masih lanjut Berarti belum Tahun depan Belum Belum Sudah mau bebas Tapi kan ada Pidana baru Kira-kira Berapa bulan lagi Kira-kira Akul Akhir tahun Desember ini Berarti gak sempat menghirup Udara bebas Lanjut Berlanjut Masih sempat untuk pulang Berlanjut Berlanjut Apa lagi Pasal apa lagi Bang? Yang gratifikasi Terhadap Penyelan negara Oh itu Sudah selesai Sama ini Ya memang sudah Tetapi kan proses Menjalani Fondisnya Jalan yang hukuman Masih berlanjut Berapa tahun lagi 4 tahunan 4 tahunan lagi nanti Setelah dia Selesai yang ini Ya Cuman dalam keadaan Seperti Jamin sekarang Kondisi baik-baik Kondisi sehat Dan dia ikut aktivis Kegiatan keagamaan Olahraga Kadang mengisi acara-acara juga Tempori kan sempat ada acara Di Indosiar Ya Kalau untuk berubah tidak Dia tetap ceria Tetap mengerjakan Selatnya Ikut kegiatan-kegiatan agama Nanti dia punya prioritas Dari Tidak Tidak prioritas Karena Ada hukum acaranya Namanya Asimilasi Tetapi Atau bekerja Untuk negara Jadi hasilnya diserahkan kepada negara Kembali lagi Tapi Ya untuk Dia nyanyi disana Tapi dia sudah jalanin berapa lama Pak? Sudah tiga 2016 sampai sekarang Tiga tahun Tiga tahun yang dia sudah jalanin ya Iya Oke bang Oh nanti jadi berarti dia nambah lagi 4 tahun lagi Jadi 7 tahun nantinya ya Tapi kan nanti dalam proses itu ada namanya Pengurangan masa hukuman Remisi Remisi hari raya Remisi 17 Agustus Kembalian dia bisa bebas Gimana lihat hukumnya dia Pak? Kenapa? Lihat hukumnya dia seperti apa? Ya Sudah nambah lagi Ya kalau ini kan memang sudah Tonnya sudah inkrah ya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap Sehingga tinggal menjalani Tapi saya lihat ya Fine Tambah menjalannya Tidak mengeluh ya? Tidak mengeluh ya? Oke bang Yang berarti yang Dugaan penyuapan itu Sudah tinggal menjalani Tidak sedang lagi Tidak sedang lagi Sudah sedang lagi Sudah sedang lagi Sudah sedang lagi